Intro Cek, 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 cek 1, 2, 1, 2, halo, halo, halo Maaf, ini Udah sembuh belum ini Tengkorokannya Coba ya, 1, 2, 3 YAAAAAAH Belum sepenuhnya, 80% lah Oke Hari ini, pagi ini Jam 9.55 Menit waktu Indonesia Bagian Barat Hasto datang memenuhi Panggilan KPK Di Gedung Merah Putih, Kuningan, Jakarta Ini setelah kemarin Pak Mangkir Kemudian Yang berikutnya KPK-nya Yang lagi sibuk Nah ini yang ketiga kali datang Ya, mudah-mudahan Tidak lagi nanti alasan kedinginan Alamak Cek, cek, 1, 2 Aduh, jangan sampai pita suaranya Kendor nih Iya, buat ngasih informasi temen-temen nih Nanti kalau enggak kan Framing-framingnya lebih dominan Kemudian tidak ada penjelasan kan Jadi lama-lama masyarakat tersesat juga nanti Oleh framingnya Hasto Luar biasa Hasto Jako Framing Coba kita dengarkan ya Check it out Baik, terima kasih rekan-rekan pers Jadi sebagaimana yang saya sampaikan Hari Kamis yang lalu Bahwa hari ini Saya datang Memenuhi panggilan Dari Komisi Pemberatasan Korupsi Untuk memberikan Keterangan yang Sebenar-benarnya Wait, 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 wait Ini penting nih Hasto Kalau kita enggak Kata per kata Kita perjelas Ya, seolah-olah itu Wow Seolah-olah itu Apa yang diomongkan Hasto itu Wah, ini orang luar biasa Wah, hebat Orang bener Orang bersih Orang suci Orang clean Orang smart Orang pintar Orang taat hukum Udah lah Orang paling top aja Kalau enggak Satu persatu Kita clearance dulu Alah, toh ganjotok Yang terakhir Dengarkan tadi ya Saya akan memberikan Keterangan yang Sebenar-benarnya Wah Ini kan seolah-olah Bangunan yang Hasto itu Orang yang Luar biasa Padahal 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 Yang kita kemarin Lihat Waktu diperiksa Harun Masiku Masalah Harun Masiku Ya Mengaburkan substansi Yang kedinginan lah Yang melaporkan Ke dewas lah Yang melaporkan Ke Folda lah Yang melakukan Ke Komnas lah Apa Sebenarnya apa Sebenarnya apa Alamak Alamak Sosormu itu Loh Kayak sosor Bebek Sosormu itu Loh Ya Hasto datang Ke KPK Memenuhi panggilan Sebagai Saksi Kasus korupsi DJKA DJKA itu adalah Direkturat Jendal Perkereta Apian Di bawah Kementerian Perhubungan Ya Sekali lagi Bukan sebagai saksi Kasus Harun Masiku Harun Masiku Nanti dah Main kumhamnya Kan udah ganti nih Kita nanti Supaya lebih cepat lagi Bisa buka Data imigrasi Kan lebih cepat lagi nih Ya KPK ya Ya kan Bener kan Bisa buka Data imigrasi kan Nanti sekarang Setelah ganti Pak Yasona Ya Ya Abang Agri Kok Abang Agri tau Ya tau lah Bukan tau masalah kasusnya Tapi kan tau imigrasinya Oh bisa Diketerai Mintai keterangan nanti Oke Supaya gak kabur Ini Hasto Datang ke KPK Dimintai keterangan Sebagai saksi Kasus korupsi DJKA Kita lanjut ya Komitmennya Hasto Katanya Akan Memberikan keterangan Yang sebenar-benarnya Ah nanti Kalau Jodhari itu Ya saya dibiarkan Dua jam Diperiksa Hanya satu jam Ya saya dibiarkan Enam jam Diperiksa Hanya satu jam Alamak Hastos Ngemeng lo Udah ikutin aja Jadi supaya Hati Otak Mulut Perilaku Itu sama Match gitu Kan kamu sering ngomong tuh Satu kata Hati Perbuatan Dan ucapan Sering denger dulu aku Dari Siapa ya Hastis atau siapa Gitu Kalau hasti berarti Dari adiknya Bukan dari asto Ya Oke Cekedat Pada saat itu Dalam kapasitas saya Sebagai sekretaris Tim pemenangan Bapak Jokowi Bapak Erick Tahir Dikatakan bahwa Ada pihak-pihak Sesama jajaran menteri Yang kemudian Bergotong royong Dan kemudian Bertemulah Pak Adi Darbo ini Dengan Bapak Budi Karya Sumadi Nah setelah pertemuan itu Ada penugasan Terhadap Bapak Harno Yang saat itu Menjadi Kepala Biro Lalu Saudara Adi Darbo Mengirimkan Handphone saya Kepada Bapak Harno Itulah Menurut Saudara Adi Darbo Asal-kuasal Mengapa Saya Diundang Untuk Diminta Keterangan Sebagai saksi Apakah itu Benar atau tidak Disinilah Tempat Klarifikasi Yang Terbaik Ya Apakah itu Benar atau Tidak Disinilah tempat Klarifikasi Yang Terbaik Itu Frame yang Frame yang kamu Makanya saya bilang Hasto ini harus Dijelaskan Kata per kata Harus diklarifikasi Kata per kata Atau kalimat Per kalimat Atau kalau enggak Alinia per alinia Kalau enggak Gawat ini Ini yang panjang Lebar itu Dari adalah Frame Kan Nasto bilang Benar apa enggak Kan Ini kan selalu Mengaburkan Kasus Ya menarik Kesana kemari Ya itu triknya sih Memang ya enggak apa-apa Sasah saja Tapi akhirnya kan Enggak sesuai dengan Omongan hati Ucapan dan otaknya Yang tadi dia bilang Akan memberikan Keterangan sebenar-benarnya Mana Mana Menurut keterangan KPK Tesa Bulan Juli lalu Bahwa Hasto dipanggil KPK Kapasitasnya Sebagai saksi Dan dimintain Keterangan Kasus DJKA Posisinya Posisinya Waktu itu Sebagai Konsultan Konsultan Proyek DJKA Masyarakat Mau dibelok-belokin Mau dibohong-bohongin Ya mana yang benar Ya benar sih Kata Hasto Kita tunggu aja Nanti hasil pemeriksaan Tapi Bulan Juli lalu Itu keterangan Dari KPK Bahwa Hasto Posisinya Sebagai Konsultan Atas proyek DJKA Kasusnya Adalah Perawatan Dan pembangunan Jalur kereta api Di beberapa Wilayah Banyak banget nih Dalam Kasus ini Sebelumnya KPK Sudah menetapkan 14 Tersangka Mau menjadi 15 Janganlah ya Kasianlah ya Nah 14 Tersangka Itu Ya KPK Tidak akan Manggil Kalau tidak ada Kaitannya Nah Manggilah sekarang Hasto Dimintain keterangan Ya Diduga Total Korupsinya 27 Milyar Nggak ada Kaitannya Dengan tim Pemenangan Jokowi mau Amin Nggak ada Nggak ada Nggak ada Nggak ada Nggak ada Dia sebagai konsultan Nggak Jangan mau digiring Opininya kesana deh Belok-belokin Jangan mau Tapi dihiyahin aja Pura-pura kita Manggul-manggul gitu Oh Bagus ya Oh keren banget ini Waduh Berarti nanti Jokowi Kesangkut dong Keren juga nih Asto nih Mau nyangkut-nyangkut Jokowi sama Mak Ruf Amin Ya udah nanti Jokowi sama Amar Ruf Amin Ikutan juga Nanti Alamak Nggak ada Kaitannya Asto dipanggil Sebagai konsultan Posisinya dia Oke Nggak apa-apa ya Kita tetap berpagangan Praduga tak bersalah Ya Dua dugaan itu Kita pegang Satu Posisinya Asto sebagai Setelan tim pemenangan Versinya dia Versi KPK Posisinya Asto sebagai Konsultan Di Pembangunan dan Pemeliharaan DCKA 27 miliar Iya Keren Keren Ada yang Asetnya udah disita Ada yang Deposito Di sejumlah bank Semuanya sudah Diblokir Udah disita Tinggal Asto nih Dimana keterangan Sebagai 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 Mudah-mudahan Tadi dimulai masuk Gedung KPK Jam 10 lah ya 10 11 12 Isirahat 1 2 3 4 Ya 6 jam lah 4 bisa 4 5 6 Kalau sampai jam 6 Malam Berarti 8 jam Mudah-mudahan sih Atau kurang Kalau kurang ya Jam 7 Jam 8 Sampai jam 9 Malam Berarti itu 10 jam Ya nanti Begitu Keluar Udah ganti seragam Gak apa Bang Seragamnya masih mirip-mirip PDP kok Merah Rada Budar sedikit Gitu lah Merah muda Cenderung Orang Tapi masih Warna-warna Ya BDIP lah Aku kadang-kadang Dulu pengen Mengkaji ya Kenapa KPK Menetapkan Baju Orang Untuk para Tersangka Koruptor Kok Mengarahnya Ke warna Merah Kenapa Ini ya Gak pengen aja Pengen mengulik aja Oke ya Udah jelas ya Bukan masalah posisinya Hasto Sekretaris Di tim pemenangan Joko Maruf Amin Bukan Speko Sultan Coba kita lanjut Ngomong apa lagi nih Hasto nih Karena Sikap kami Ada dua hal Yang pertama Berpedoman pada Konstitusi kita Undang dan Dasar 45 Pasal 28D Mengamanatkan Setiap orang Berhak Atas pengakuan Jaminan Perlindungan Dan kepastian Hukum Yang adil Serta Pelakuan yang sama Di hadapan Hukum Karena itulah Dengan niat yang baik Sebagai warga negara Yang punya tanggung jawab Terhadap hukum Saya datang Dan sikap saya Tidak akan setengah-setengah Sikap saya Untuk memberikan Keterangan yang Sebaik-baiknya Tidak bersatunya Hati Pikiran Perlaku Dan ucapan Disebut apa ya Al-Munafikum Cocor Lambemul Satunya Ini harus Dipertanggung jawabkan Sesuai koridor hukum Dan asas-asas Raduga Aduh Lambemul Ya Tidak apa-apa Sas-asas aja Kan orang memang Harus Membangun Konstruksi Opini Supaya Nanti Sampai ke masyarakat Ya Masuklah Berapa persennya Gitu Tapi sayang Begitu beri counter Oh Ternyata Itu yang benar Nanti Kastok Salah Tidak salah Masih perlu juga Tunggu aja Gak apa-apa Tapi setidaknya ada Pembanding Gitu udah Ini juga kata KPK Bukan kata gue Kita tunggu aja Itu Ini apa Setau ngomong apa Ini Gak apa-apa Kita lanjut Karena tanggal 16 Agustus yang lalu Kebetulan Saya diundang Untuk menghadiri diskusi Di Museum Multatuli Multatuli itu artinya Banyak yang Sudah aku derita Jadi Indonesia sekarang Menderita Karena hukum Dijadikan Alat Kekuasaan Wait 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 Ini juga harus diluruskan Ini Indonesia sekarang Lagi menderita Karena hukum Dipake alat Kekuasaan Kalau gak salah Lu deh Tok Sama Megawati Bener gak sih Itu siapa itu Namanya itu Penyidik KPK itu Sini Kalau gue Kalau berani Periksa saya Datang ke saya Kalau gak salah begitu ya Tok Datang aja Nanti kalau dipanggil Sama Kepolisian Nanti saya datangin Itu Kapolri He he Siapa yang ngomong Tok Tok Itulah Tidak Satu kata Perbuatan Hati dan Pikiran Siapa yang ngomong Itu Tok Kurang lagi ya Kalau kurang lagi Ya Sona Kamu selama ini Kerjanya apaan Anak buah Diterpake target Target Kamu di maja Apa itu Tok Alat kekuasaan Bukan Atau campur tangan Atau bukan Ngomong itu Yang sesuai fakta Kalau kamu taat hukum Hukum sebagai Panglima tertinggi Gampan Simple Harumasiku Kamu bawa pulang Suruh pulang Selesai itu urusan Masyarakat langsung Nah gitu kepercayaan Ke PDIP Sesimpel itu Harumasiku Kamu bawa pulang Kalau sebelum itu Belum Gak usah lah Kamu ngomong Hukum lah Panglima tertinggi Alat kekuasaan Orang tahu Tok Orang juga langsung Alah Pret lu Tukang ngomong doang Lu Faktanya apa Ngomongnya apa Barusan kemarin Memfitnah Jokowi Masa rekaman itu Sumpah Aduh kok gak Gak ada rasa Aduh Kayak gak ada remnya Asal ngomong Asal ngomong Jauh dari fakta Asal di Gembuskan Isu Asal memfitnah Gila ini ya Luar biasa Jahatnya ini Jahat bener ini Orang ini Untuk dirinya itu Seolah-olah Wow Untuk orang lain Fitnah Gak ada apa-apanya Gue masukin aja Fitnah Gila ini bahaya banget Ini orang satu ini Luar biasa Tapi ya gak apa-apa Itu hak Hak warga negara Nanti akan dijalani sendiri-sendiri Di pentanggung jangkauan sendiri-sendiri Gak apa-apa Oke kita lanjut Hasta Christian Multatuli saat itu mengatakan Bahwa setengah Setengah Itu tidak akan menghasilkan apa-apa Setengah itu tidak baik Setengah benar Itu tidak benar Setengah baik Sama saja tidak baik Maka dengan spirit dari Multatuli itu Dari Edward Deusdaker Saya datang Dengan sikap Sebagai warga negara Yang tidak pernah Setengah-setengah Di dalam berjuang Bersama KPK Untuk Memberantas Korupsi Oh ternyata Hasto datang ke KPK Karena Edward Deusdaker Orang yang sudah mati Di bawah-bawah Orang gelandang Di bawah-bawah Hasto ke KPK Keluar bawah Ini apa relevansinya Dengan kasus KPK Yang kamu mau jalani Ya Allah Apa relevansinya Kamu sampaikan ini Ya Allah Masyarakat disuruhkan Ya Allah Ya Allah Ya Allah Masyarakat disukuin Kayak begini Untung loh Sekarang itu Media sosial Ya boleh dibilang Mengalahkan media mainstream Jadi masyarakat Gak gampang Terbangun Opini Yang ada di media mainstream Ya Allah Ya Allah Ya Allah Buat apa Edward Deusdaker Dibawa ke KPK Atau Udah meninggal Beliau Udah Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Nanti dia Yang sudah jadi mayat Di Bawa-bawa sama Hasto Coba nanti Bawa siapa lagi nih Hasto nih Gue takut Ya yang sudah meninggal Puluhan tahun Ratusan tahun dibawa-bawa lagi Tapi gak apa-apa Kita simak aja Karena kami memang dilatih Oleh Ibu Mega Untuk meneladani Kehidupan Para proklamator bangsa Bung Karno Bung Hatta Yang mereka pun Demi kebenaran Melawan hukum kolonial Itu berani Menanggung risiko apapun Untuk Menyuarakan Kebenaran Aduh Bung Hatta Kasian Bung Karno Sama Bung Hatta Dibawa-bawa Ke KPK Kasian Kamu ngomong apa Kok Diajari Sama Bung Mega Apa Tadi bilangnya Berani menanggung Risiko suara Kebenaran Yang mana Ya kalau gak ada Indikasi Ada hubungan Apapun dengan Kasus yang sedang Ditangani Yang gak mungkin Dipanggil Kamu Kalau kamu Orang bersih Gak mungkin Dipanggil Walaupun Sebagai saksi doang Gak mungkin Gak mungkin Termasuk kemarin Dipanggil ke Polda Dimintain keterangan Segala semua Yang katanya Kapoli mau ditatengin Megawati Tahat hukum Apanya Tahat hukum Apanya Tahat hukum Yaudah Jalanin Jalanin aja Aduh Faktanya apa Ngomongnya apa Bawa-bawa Bung Karno Bung Hatta Terus Yaudah Gini deh Kalau kamu Bulak-balik Bulak-balik Bung Karno Sama Bung Hatta Berani Melawan hukum Kolonial Yaudah Kamu sekarang Hukum ini Dihadepin deh KPK Dihadepin Dua kasus kan Yang kamu Sebagai saksi Harumasiku Sama DJKA Dihadepin aja Gak penuh Framing-framing Udah dihadepin aja Biar seperti Soekarno Dan Bung Hatta Kan udah Diajarkan Keteradanan Gimana sih Ngomong apa Perilakunya apa Kelakuannya apa Faktanya apa Kanjel Tok Sekarap Sekarap Lanjut Jadi teman-teman Pers Mohon Bersabar Nanti setelah Selesai Tugas saya Sebagai saksi Dan saya Didampingi oleh Tim hukum Ada Bung Roni Sosok anak muda Yang juga Berdedikasi Hukum Sebagai alat Keadilan Juga ada Bung Jotobing Yang saat ini Sebenarnya Harus bersiap-siap Untuk sebagai Talon Bupati Di dairi Tapi karena ada Proses ini Ya dia lebih Memilih untuk Ikut bersama-sama Memperjuangkan Keadilan Dengan beberapa Tim hukum Dari Badan Bantuan Hukum BDI Perjuangan Jadi demikian Mohon sabar Nanti saya akan Memberikan Keterangan yang Sebaik-baik Mas Clunya Clunya apa Mas Perintah dari Pak BKS itu Kepada Saya membawa Ketetapan hati Untuk berbicara Dengan kebenaran Ya Makasih Ada Saya bawa Tim pengacara Bung Noni Ya sosok Anak muda Yang memperjuangkan Hukum itu Sebagai Alat keadilan Nggak usah Begitu kali Kebetulan Saya didampingi Bung Noni Sama Bung Edwar Dalam Memenuhi panggilan KPK sebagai saksi hari ini Begitu kali Tok Nggak usah Saya dipanggil Bung Noni Karena Bung Noni itu Sosok anak muda Yang sangat luar biasa Yang peduli Terhadap Hukum sebagai Alat keadilan Dan Bung Edwar Beliau dari Walaupun beliau Sedang sibuk Menyiapkan pilkada Sebagai calon Kepala daerah Tapi Menyempatkan hadir Untuk mendamping Nggak usah Begitu Buat apa itu Nggak penting Nggak penting Bilang aja Gue didampingin Dua Tim hukum Ya Mudah-mudahan Nanti semuanya Prosesnya berjalan lancar Aduh Ketika mengakhiri Konvensi PESO Ditanya Awak-awak media Bahwa Klo-nya apa Keterangan dari Budi Karya Sumadi Menteri Perhubungan Ya dia nggak bisa Ngomong apa-apa lah Disamping Belum diperiksa juga Keterangan yang Tadi disampaikan Bukan itu kok Kayaknya nanti Yang akan dibahas Atau yang dimintain Keterangan Sebaik saksi oleh KPK Posisinya Hasto Bukan sebagai Sekretaris Tim Pemenangan Tapi sebagai konsultan Ya tapi apapun itu Kita tunggu saja Ya Kedepan tunggu ya Teman-teman ya Sejam Dua jam Tiga jam Sepuluh jam lah Harus Kalau nunggu Hasil pemerintahan KPK Harus bersabar Ini agak beda Ya Jangan buru-buru Karena apa Kalau buru-buru Ya 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 Kalau kita bersabar Nunggu Insya Allah Diperiksa 10 jam Baru keluar Itu artinya Oke kita tunggu hari ini Mungkin sampai dengan Malam hari ini Hasil pemerintahan KPK Hasto Krisy Yang tahu sebagai Saksi Kasus korupsi DJKA Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tchao Jaiu Jaiu anti Jaiu 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 Terima kasih.